Ya pemirsa dari hasil penyelidikan polisi, tukang ojek yang memperkosa wanita muda di kawasan semak-semak jalan lintas Nes juga merupakan residivis curanmor dan pernah dua kali di hukum penjara. Dari hasil pengembangan polisi, Roni, pria parubaya yang memperkosa wanita muda di kawasan semak-semak jalan lintas Nes juga merupakan residivis. Kasuplit 4 Renakta di Treskri Membolda Jambi AKBP Christian Adiwibawa mengatakan, Pria tukang ojek tersebut pernah dua kali dihukum penjara karena kasus curanmor, diantaranya 9 tahun dan 13 bulan penjara. Ia kemudian ditangkap lagi oleh polisi karena kasus pemerkosaan dengan ancaman hukuman 12 tahun kurungan penjara. Saat ini polisi juga masih mendalami korban lain dari pelaku tersebut. Kembali yang bersangkutan adalah residivis. Yang bersangkutan residivis pernah melakukan kejahatan dua kali dalam perkara... Apa kamu perkaranya? Curanmor. Dimas Anjaya, Cek TV, Pelaporkan. Terima kasih telah menonton!